PEMBANGUNAN IKAN DOKRAK ARUS KAPAL PELINDO REGIONAL 4 PT Pelabuhan Indonesia, Persero, Regional 4 mencatat peningkatan kinerja pada semester pertama tahun 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perseroan berhasil membukukan kinerja operasional yang positif secara konsolidasi untuk arus kapal, peti kemas, barang non-peti kemas, dan arus penumpang di pelabuhan-pelabuhan kelolaan di kawasan timur Indonesia, KTI. Demikian dipaparkan eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4, Abdul Aziz dalam KAPI Morning Rabu, 31 Juli 2024. Ia mengatakan adanya kunjungan kapal peti kemas, kapal roro, serta meningkatnya kegiatan kapal curah kering yang melakukan pemuatan batu pecah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Pelabuhan Parepare menjadi salah satu pemantik peningkatan kinerja khususnya untuk layanan kapal pada semester pertama tahun ini. Selain itu juga, pembangunan IKN memerlukan banyak hal, sehingga meningkatkan arus kapal peti kemasan. Misalnya ini ada saya dapat informasinya pengiriman dari Ikea Cina, ujarnya. Dalam hal ini kinerja layanan kapal bertumbuh sekitar 6,01 persen yaitu dari 39,398 kol kapal menjadi 41,766 kol di semester pertama 2024. Untuk realisasi arus peti kemas periode sampai dengan Juni 2024 tumbuh sekitar 9,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni dari 1.072.305 teus menjadi 1.175.853 teus, kata Abdul Aziz. Peningkatan tertinggi ada di Balikpapan dan juga Samarinda. Selanjutnya layanan non peti kemas mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu 77,1 persen dibandingkan semester pertama tahun lalu. Di mana periode yang sama tahun ini arus barang non peti kemas berhasil menggapai realisasi sebanyak 38.206.885 ton M3. Sementara untuk arus penumpang, Pelindo Regional 4 juga mencatat pertumbuhan kinerja sebesar 9,54 persen dari 3.259.657 orang menjadi 3.570.741 orang pada 6 bulan pertama tahun 2024. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.